Intro Pasti kita tebang tinggi Bila terus melari Teruskanlah tanpa henti Kau angkarlah tangan tinggi Gengarlah terus cemari Tukah sebuah pimpin Intro Kembali lagi bersama saya Deris Pastian Dan kalisthenik untuk usia didi adalah tema kita untuk edisi 4 Agustus 2018 ini Setidak sendirian, saya sudah bersama dengan Mbak Amelia Dan juga Mas Evan Yang dimana Mbak Amelia ini merupakan co-founder untuk Bar Warriors West Surabaya Selamat siang Halo siang Siang dan juga Mas Evan selamat siang juga Waduh ini fit-fit banget Jadi saya minder mau tutup jas juga gak Mau tutup perut saya dikit Karena kita mau bahas mana kalisthenik Tapi sebelumnya saya ingin tahu komunitas ini sebenarnya apa Mungkin Mbak Amelia bisa jawab disini Ya kita komunitas kalisthenik Salah satu komunitas kalisthenik di Surabaya Jadi fokus dari latihan kita ini adalah Untuk pembendukan stamina dan power Oke Ya jadi untuk segala usia sebetulnya yang kita target itu Tapi kebetulan memang komunitas kita Banyak anak kecilnya gitu Oke Untuk semua Insyaanya untuk publik nih ya Tapi Kalau kita lihat saya sempat stalking juga Bar Warriors ini malah lebih terkenalnya lebih famousnya untuk anak-anak Iya betul Iya Iya Betul Kenapa bisa demikian Karena kalau tadi saya lihat dari tadi Dijabarkan mengenai Bar Warriors ini sendiri Lebih tepatnya ini terbuka untuk umum kan Betul sekali ya Jadi gini Mas Deniz kan Kebetulan kita ini kan Markasnya Bar Warriors ini kan ada di Halaman belakangnya gereja Alpha Omega Di dekat sini Jadi mungkin dari situ banyak juga Anak-anak sekolah yang ngeliatin kita latihan Terus jadi tertarik untuk ikut Nah kita kan sebetulnya kan untuk segala usia ya Sebetulnya olahraga kalisthenik itu kan tidak melulu untuk orang dewasa saja Jadi dari sana terus kita Mulai sedikit kita fokuskan untuk ke anak-anak juga Anak-anak dalam hal ini usia sudah memasuki SD ya Jadi SD, SMP Untuk usia itu bisa di-range untuk sekitar 8 tahun atau Enggak juga sih Sebetulnya kita pembagian levelnya itu berdasarkan skill Kalau misalkan usianya masih SD Tapi dia memang skillful Kita joinkan dia untuk menu latihan yang memang dia mumpuni untuk di sana Tapi kalau tidak Seandainya usianya dewasa sekalipun Tapi kalau dia masih pemula ya kita joinkan level yang pemula juga Oke kalau mengenai level-levelnya Saya ingin tanya sama Mas Evan Kalau kita lihat dari kostumnya ini Lihatnya sudah seperti trenernya gitu ya Nah kalau untuk level-levelnya sendiri mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa juga Oke Level-level kita sebenarnya ada tiga Yang level pertama kita sebutnya level beginner Level beginner itu pun terbagi jadi dua Ada beginner yang benar-benar beginner yang push up masih belum bisa Pull up masih belum bisa Dan juga ada beginner yang sudah mulai bisa pull up mulai bisa apa tapi masih belum terlalu banyak repetisinya juga ada namanya beginner advance Oke Nah lalu level kedua Level-level kedua ini langsung ketika dia sudah bisa melakukan pull up lebih dari lima ada dua pembagian Ada yang lebih tertarik untuk power training atau ada yang lebih tertarik untuk freestyle Nah kalau untuk yang freestyle itu nanti larinya kemana kalau kita lihat benefit yang didapatkan Kalau untuk freestyle sebenarnya calisthenic ini kan lebih codong ke arah freestyle Jadi kerennya apa sih ikut calisthenic ini Jadi kerennya itu kita bisa melakukan geran-geran freestyle yang Yang dilihat orang itu wow Seperti mungkin handset di atas bar Lalu human flag Oke Nah seperti itu Nanti bisa dicontohkan ya Dan nanti juga dicontohkan untuk yang usia dininya juga nanti ya Di segmen berikutnya tapi ya Tapi kalau disini untuk yang level yang ketiga Power training Oke kalau untuk power training ini lebih ke apa ya Maksudnya apa benefit yang kita dapat Kalau kita lihat kan dari level satu level dua Otomatis disini kita sudah bisa menguasai yang mungkin calisthenic Bisa gitu Tapi kalau untuk yang level ketiga ada power Power training Oke power training disini fungsinya gitu benefitnya untuk apa Kalau untuk power training itu yang lebih didapat itu muscle massnya ya Jadi ibaratnya itu kita bisa lebih muscular gitu aja Sebetulnya kan kita membentukannya Untuk nge lean gitu bisa gak sih Atau untuk biar apa Biar lean maksudnya biar lebih lean gitu Memang tujuannya calis tadi ke arah situ Jadi kalau misalkan ada ya kan banyak orang yang ke tempat saya Tanya itu Mbak Amel gitu atau Camel Saya pengen kurus gitu Iya benar-benar Kalau pengen kurus itu nanti itu bonusnya istilahnya Jadi yang kita cari disini sebetulnya sehatnya Sama pembentukan fisiknya Karena kan artis dari calisthenic sendiri itu kan untuk pembentukan fisik ya Gitu loh Jadi kita tujuannya memang ke arah lean Bukan ke arah yang bulky atau ke arah yang kurus banget itu sebaliknya Itu gak seperti itu sebetulnya Oke jadi Mbak Biar lebih ini juga ya Lemak-lembaknya juga biar Oh kalau itu pasti bonusnya mas Ini coba ikut aja Boleh-boleh tertarik juga sih saya Dan teman saya itu juga Untuk biar lean juga di bagian Perut Ya itu nanti bisa minta special menu sih Oh ada special menu ya Ya karena kan kita setiap hari Selasa dan Kamis jadwal kita latihan itu kita selalu punya menu Jadi levelnya beginner ada menu nya sendiri Levelnya freestyle ada sendiri Levelnya power training ada sendiri Tapi di luar itu Biasanya kita kasih menu untuk perut juga Jadi untuk abs Abdominal Jadi untuk abs Untuk pembentukan perut Itu untuk semua menu pasti ada ya Istilahnya dessert nya abs gitu ya Atau bagaimana Tidak selalu tapi rata-rata dalam seminggu itu kita kasih sekali lah pasti minim itu Oke Iya Seminggu satu kali ya minim ya itu ya Minim ya Mas Jid mau tanya apa nih Mas Jid Itu untuk panduannya ada gak ya maksudnya untuk makanan harus dijaga dan porsi dan lain-lain Oke jadi selain dipandu juga dalam segi kali standiknya untuk di luarnya gitu ya Apakah juga memang dipandu juga oleh teman-teman dari Bar Warriors ini atau bagaimana Sebetulnya kalau untuk panduan gisi di luar jadi asupan makanannya kan ya untuk di luar latihan Itu sebetulnya kalau dalam komunitasnya sendiri tidak ada format itu Tapi dalam banyak kasus itu kita banyak bantu anak-anak yang memang mau gitu untuk menurunkan berat badan Jadi kalau untuk menu latihan kan sudah ikut ke Bar Warriors Jadi tinggal menu makanannya asupan gisi yang kita atur Dan itu biasanya diet kita diet sehat ya jadi bukan diet yang tidak makan sama sekali itu enggak Nasi masih enak gitu kan ya Ayam goreng masih enak gitu kan ya Betul 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 Jadi bukan yang diet tanpa makan tapi diet sehat Oke tapi kita membahas mengenai untuk anak-anak gitu ya Untuk anak-anak porsinya sama juga kah dengan porsi untuk yang bisa dikatakan dewasa Mas Evan mungkin bisa jawab disini Kalau secara pembentukan anak-anak itu lebih cepat Lebih cepat jadi mungkin dia hari ini belum bisa pull up Tapi dipaksa terus dipaksa ayo ayo latihannya dari dasar dari ini step 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 Anak-anak justru lebih cepat bisa Lebih cepat nangkep Bahkan nanti ada contoh anak yang saya Anak asus saya yang saya bawa Dia levelnya itu sudah melebih orang-orang dewasa yang lain Jadi seperti yang tadi kita katakan itu Kita sampaikan itu Mas Deniz Kita pembagian menunya itu memang kan kita sesuaikan berdasarkan skill Jadi sebetulnya bukan berdasarkan usia karena yang dewasa pun juga banyak sekali Yang masih levelnya enggak bisa masuk ke level freestyle atau macam Jadi mau enggak mau harus ikut yang beginner Karena kita enggak bisa kalau langsung harus langsung di level yang tinggi Mau enggak mau harus start dari Berbicara mengenai usia gitu Mbak Mel kalau berbicara mengenai usia disini usia yang boleh atau mungkin disarankan untuk Teman-teman dari Bar Warriors ini yang cocok untuk masuk ini dimulai dari usia apa? Sebetulnya kalau untuk usia ya itu kan mulai dari usia SD Jadi kelas SD kan berarti mulai usia 6-7 tahun ya Iya 6-7 tahun Itu sudah diperbolehkan untuk ikut Karena nanti kan kita menunya kan menyesuaikan juga kan Jadi sebetulnya seandainya seperti salah satu Kita punya ya murid yang paling muda itu usianya 7 tahun di komunitas kita Itu menunya enggak bisa totally ikutin kita punya itu enggak bisa pasti Karena kan kita kan bikinnya terlalu general ya Nah itu nanti special case Jadi kita buatin lagi yang betul-betul sesuai untuk usia mereka Tapi sebetulnya kalau mau dibilang calisthenic Keponakan saya itu ikut saya calis sejak usianya 1 tahun Jadi sekarang anaknya sudah mau 4 tahun Jadi he has been training calisthenics for 3 years already Jadi kalau sebenarnya dibilang batasan usia ya enggak ada sebetulnya Jadi kita yang menyesuaikan aja ke menunya gitu Oke dan untuk tadi special case juga Dulu awalnya dibentuk bukan untuk anak-anak kan Betul Untuk umum Dan akhirnya sekarang lebih terkenal untuk anak-anak Di masyarakat sih ya saya dapat informasinya dari masyarakatnya seperti itu Nah karena ini sudah ada apa ya istilahnya ya paradigma masyarakat Oh barwarers itu untuk anak-anak gitu ya Apakah disitu juga disediakan juga menu-menu khusus untuk anak-anak Atau bagaimana? Sebetulnya iya karena kan kita yang untuk latihan anak-anak Itu kan kita kebanyakan kan kebetulan masuk ke yang level beginner atau yang beginner advance Tapi khusus beberapa yang memang betul-betul skillful Contohnya seperti yang nanti di session berikutnya ini nanti kita akan Contohkan ya Ya dicontohkan juga Itu dia sudah terlalu istilahnya terlalu ringan Kalau ikut menunya anak-anak Padahal ya anaknya masih anak gitu Oke Untuk ACF sendiri ini tren-tunnya sudah bergabung di Barwarers sudah berapa lama nih mas Efan? Sejak 2014 November Oke jadi dua tahun setelah Barwarers dibentuk? Ya sebetulnya Barwarers itu sendiri 2013 mas Dedis Oke 2013 Ya tapi sejak 2012 itu komunitasnya sudah ada Cuma kita belum punya nama 2013 waktu itu founder dari Barwarer suami saya itu Pak Felmon Dia membentuk komunitas ini itu tahun 2012 Tapi gak ada namanya 2013 baru saya carikan nama Jadilah Barwarer dari Surabaya ini Jadi ulang tahunnya itu 2 September Oh bulan depan nih Yes betul sekali Yang ke enam ya yang ketiga Ya betul yang ketiga Third anniversary-nya Barwarers Third anniversary ya betul Luar biasa Oke Sudah bergabung berarti di tahun 2014 ya Ini ada yang pengalaman-pengalaman unik gak sih mas Efan selama menjadi trainer di Barwarers Mungkin ada anak yang mungkin bisa dikatakan bukan kita gak membahas anak juga Mungkin yang udah dewasa tapi Susah untuk melakukan level-level yang tadi atau menu-menu yang sudah dihadirkan oleh tim dari Barwarers Banyak ya Banyak ya Kalau secara pengalaman banyak sekali sih Atau mungkin ada yang resultnya memang bener-bener apa ya bisa dikatakan ekstrim gitu Tadi kan ada yang tempat tadi Mbak Amel tadi bilang ya Kalau kebanyakan orang mau masuk ke sebuah tim kalis teknik itu yang pertama itu pasti ingin tubuhnya kurus gitu ya Nah ada mungkin result yang mungkin bisa yang cukup ekstrim gitu Contohnya Andi Kur ya Iya salah satu member kita itu ya Iya member-membernya mungkin Itu dia kan menu latihannya ikut kita kan untuk menu asupan gisinya di luar latihan itu Saya ada kasih beberapa tips gitu loh untuk dia Jadi cara ngatur jam makannya terus apa yang harus dimakan Itu so far dia berhasil menurunkan sekitar 12 kilo Karena tadinya dia merasa gak bisa latihan apapun juga gak bisa kurus Terus katanya gak makan pun gak kurus istilahnya kan kayak gitu ya Kita banyak denger ya saya sudah gak makan tapi gak bisa kurus gitu Benar-benar Nah itu dia berhasil menurunkan Kalau satunya saya Itu dia berhasil menurunkan berat badannya sekitar 12 kilo Tapi terus saya bilang sama dia harus ada target Jadi gak bisa terus setelah itu terus mau diturunin diturunin lagi Karena itu not good gak healthy juga gak sehat kan Jadi saya bilang kebanyakan ke setiap orang yang datang untuk minta tips untuk diet Saya bilang ke mereka harus ada targetnya gak boleh terus kita ini terus-terusan kepingin turun dan turun dan turun terus Karena kita pasti harus ada reach maximum limitnya untuk proporsional badan yang proporsional seperti apa itu harus ada targetnya Oke jadi begitu masuk untuk menjadi member juga nanti akan dihitung juga ya Sebetulnya iya sih saya biasanya keep track Jadi anak-anak yang memang minta ke saya untuk tips-tipsnya itu saya keep track ke mereka Jadi saya sering misalkan satu bulan atau sekali Soalnya kalau setiap minggu juga gak akan ada belum kelihatan hasilnya Oke untuk evaluasinya disini biasanya Betul biasanya saya sebulan sekali Oke gitu Kalau gak saya evaluasi biasanya anaknya yang ke saya sendiri gitu laporan gitu Yang langsung ya yang langsung datang gitu ya Iya betul Oke dan disamping berikutnya pemirsa Kami akan memberikan atau mengundang salah satu member yang lebih tepatnya member dari Power Warriors West Sub ya Karena ini berlokasi di Surabaya Barat Iya Saya kira ada cabangnya banyak ternyata memang pertama kalinya berada di Surabaya Barat Surabaya Barat Gak pernah pindah-pindah Setelah jadwal hari warna berikut ini Jangan kemana-mana Sampai jumpa